Assalamualaikum, selamat siang Di konten saya kali ini Saya ingin Berbagi tentang Bagaimana caranya Menggambarkan Keong pada Blower ya Atau pada si klun juga ya Jadi kemarin ada Request dari teman kita Bagaimana caranya Buat blower ya Oke, disini saya akan Jelaskan Pertama kita Buat keongnya dulu ya Oke, langsung saja Disini pertama kita harus Buat garis Buat saja garis Seperti ini Ya Kita lihat ya Kemudian Kita buat as Titik as ya Seperti itu ya Kelihatan ya Kemudian Selanjutnya Kita ukur dari as Disini kita Tidak membuat ukuran Tertentu ya Ukuran terserah saja Disini saya cuma Ingin menjelaskan saja Bagaimana cara Menggambarkan keongnya ya Jadi ukuran terserah Disini kita Ambil 1 cm Kemudian ambil jangka Jadi disini kita buat Oke, disini kita buat saja Disini titik A ya Oke, disini titik A Jadi Kita ambil jangka lagi Seperti ini Seperti ini Seperti ini Oke ya Kalau tadi dari titik A Maka kita pindahkan Kemar ya Seperti ini ya Seperti ini Maka kita jangka Jangka lagi Seperti ini ya Ya, kelihatan ya Kemudian ini Kita Buat titik B ya Seperti ini ya Kemudian Dari titik B ini Kita tarik lagi ke A Balik titik A Seperti ini ya Kemudian Dari titik A Ini Kita jangka lagi Seperti ini ya Seperti ini ya Kelantan ya Kelantan ya Kelantan ya Jadi ini kita buat titik C kemudian kita buat lagi dari siketitik asya kemudian kita tarik lagi ini ya jadi kita jangkakan lagi ini ya teman-teman ya jadi ukuran dari awal jangkaannya itu dari as ke titik yang ini dari titik nol ya dari titik nol jadi awal jangkaan dari as ke titik nol teman-teman ya itu ukurannya adalah setengah dari corong jadi corong ini corong ini kita buat saja ya seperti ini ya resiko ya seperti ini ini ya teman-teman ya ini contoh saja ya jadi jangkaan dari sini kemari adalah setengah dari corong ini ya jadi kalau dia dibagi dua misalnya disini ya seginilah ukurannya dari sini kemari jadi jangkaan ini jangkaan ini adalah setengahnya dari ini ya teman-teman ya oke ya misalnya ini 400 misalkan ya misalkan saja gulian 400 maka ini adalah 200 ya seperti itu ya teman-teman ya paham ya jadi demikian saja ya cara menggambarkan keongnya ya kemudian untuk untuk diameter kipasnya ya jadi diameternya terserah kita ya mau berapa ya nanti ya jadi keong ini tergantung kipasnya ya jadi ada ada restan lah nanti dia ya dari dinding mau berapa ya terserah nanti ukurannya jadi demikian cara menggambarkan keongnya kemudian saya akan coba untuk bagaimana cara menggambarkan kipasnya ya oke ya teman-teman ya semoga sampai disini bisa dimengerti ya jadi kalau untuk menggambarkan kita tinggal ukur saja untuk restan untuk kipasnya jadi ini untuk kipasnya ya teman-teman ya dari as ya mau perih berapa kita terserah nah jadi garis yang putus-putus ini ini adalah diameter untuk kipas ya ya jadi untuk kipas ya oke ya teman-teman ya semoga paham ya terima kasih